Dari bidang sosial, Nabi Muhammad benar-benar sangat mengayomi masyarakatnya. Dari bidang politik, Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang ideal, adil dan bijaksana, bisa memerintah Jazirah Arab sebesar itu di bawah Komandan Nabi Muhammad SAW. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Sahabat podcast yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta. Hari ini kita akan berbincang-bincang tema yang sangat menarik yaitu tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini sudah ada di hadapan kita semua, beliau Ustadz Muhammad Izan Nakiba SPD dan beliau Ustadz Taranto MPD. Hari ini kita akan menggali ilmu dari beliau berdua. Jadi Ustadz nanti kita akan mempelajari bagaimana sejarah Nabi, bagaimana kehebatan Nabi, bagaimana akhlak Nabi dan lain sebagainya. Langsung saja kepada Ustadz Muhammad Izan Nakiba. Ustadz ini kan sebentar lagi kita akan maulid Nabi di akhir bulan ini atau tanggal 27 September. Sebenarnya maulid itu apa? Ini kan teman-teman banyak yang belum tahu. Maulid itu apa? Dan apakah perlu untuk diperingati? Langsung saja. Jadi bincang-bincang santai maulid. Santai saja. Posisi saya di sini sama-sama belajar. Di sini saya juga masih belajar. Masih belajar juga sama panjir dengan istri. Bukan berarti saya di sini yang paling tahu. Bukan berarti saya yang paling tinggi. Tapi kita sama-sama belajar di sini. Berkaitan dengan maulid ya Ustadz ya. Maulid yang insya Allah dilaksanakan. Bukan dilaksanakan. Seperti diperingati. Pada tanggal besok 27 September 2023 bertempatan dengan tanggal 12 Rabu'ul awal. Maulid ini secara bahasa nanti ada yang dua makna yang berbeda. Ada yang menyebutkan maulid. Ada juga yang menyebutkan maulid. Nah ini ada maulid maulid. Nah sebenarnya apa perbedaan antara maulid dengan maulid? Kalau secara bahasa kita ambil yang paling umum dulu. Maulid itu yang berarti adalah yang dilahirkan. Jadi ada hadis juga. Jadi semua yang dilahirkan. Semua manusia yang dilahirkan itu. Dilahirkan ada fitrahnya. Itu yang dilahirkan berarti. Kalau kita berbicara yang dilahirkan. Tentu berkaitan dengan fisik. Tapi kalau maulid. Nah yang di sini yang kita sering peringati ya. Maulid berarti berkaitan dengan waktu. Jadi waktu dilahirkannya. Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang kita pakai ini sebagai umat muslim? Kira-kira Ustaz. Ustaz lantau riwunat. Berjeningan lantau. Apa yang hasil? Maulid apa maulid? Ya maulid mungkin ya. Bahasa hadisnya. Kalau kita sebagai umat muslim. Tentu. Terutama umat Nabi Muhammad SAW. Antara maulid dengan maulid. Lebih condong ke maulid. Karena kalau maulid itu kan berkaitan dengan fisik. Sebenarnya kalau misalkan kita memperingati fisik. Fisik Nabi Muhammad yang mungkin. Ada beberapa artikel mungkin. Atau beberapa bacaan atau beberapa sumber. Itu yang menyatakan Nabi Muhammad. Prolokannya gagah. Rabutnya panjang dan sebagainya. Itu beberapa artikel. Kalau kita nanti prefer atau lebih condong ke fisik. Nanti bisa-bisa kita sebagai umat muslim. Mengiman Nabi karena fisiknya. Bukan karena. Apa yang datang kepada Nabi. Maka untuk memperingati itu. Kita menggunakan maulid. Kita memperingati. Hari lahirnya. Rasulullah. Hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan maulid. Pengertiannya maulid. Kalau tentang memperingati. Memperingati maulid itu apakah perlu. Atau wajib atau sunnah. Atau bagaimana Ustaz? Dari beberapa yang saya baca juga. Terutama dari kita Muhammadiyah. Dari majelis tarjihnya. Itu disebutkan bahwa. Tidak ada dalil berkaitan dengan peringatan maulid Nabi. Tidak ada. Bahkan tidak ada perintah pun tidak ada. Larangan juga tidak ada. Dan ini menjadi banyak kontroversial. Di kalangan manusia. Ada yang berpendapat. Wah kita karena Nabi Muhammad. Apa namanya. Lahir. Datanglah Rasulullah. Ini kita perlu peringati. Ada juga yang malah. Kita tidak usah. Karena lama-lama bid'ah. Kita apalagi nanti. Kalau berkaitan dengan fisik Ustaz. Ada maulid. Ada maulid tadi. Kalau persepsi manusia. Atau persepsi orang-orang itu. Kepada arah maulid. Itu nanti bisa jadi bid'ah. Malah nanti. Wah Nabi Muhammad yang diagungkan. Dan malah memperkenalkan Allah. Mungkin seperti itu bisa. Maka untuk memperingatinya. Tidak ada dalil yang. Mendasari itu. Dari hadis ataupun dari. Quran tidak ada. Untuk peringatan. Maulid. Bahkan Nabi Muhammad itu. Tidak ada. Perintah juga. Dari beliau sendiri. Untuk memperingati itu. Karena. Maulid itu diperingati. Sejauh setelah wafatnya. Nabi Muhammad. Beberapa mungkin. Yang juga saya baca. Dan mungkin nanti bisa dikoreksi Ustaz. Itu ada. Di zamannya ketika. Abu Musa al-Ash'ari yang memperingati. Itu juga disampaikan. Kita perlu peringatan. Hari lahirnya Nabi Muhammad. Tapi untuk memperingatinya nanti. Itu perlu. Perlu kesadaran juga. Tidak perlu berlebih-lebihan. Tidak perlu bermenuatan. Memperingati boleh. Tidak perlu berlebih-lebihan. Misalkan. Memadakan seperti. Syukuran. Lohabri pun. Itu tidak misalnya. Cukup kita. Sederhana saja. Terima kasih Ustaz Izan. Selanjutnya kita menuju Ustaz Taryanto. Ustaz Taryanto. Untuk maulid nabi ini. Biasanya di SD Muhammad HPK itu. Kegiatannya apa Ustaz? Kalau maulid nabi. Ini sudah-sudah ya Ustaz Taryanto. Ya sudah-sudah. Kalau di SD Muhammadiyah PK. Itu memang kita. Bahasanya mungkin memperingati ya. Di setiap hari besar Islam. Yang dikenal dengan istilah PHBI. Jadi peringatan hari besar Islam. Kalau untuk memperingati maulid nabi Muhammad SAW ini. Yang sudah-sudah kita pernah mengadakan. Ya beberapa event atau kegiatan seperti itu ya. Seperti misalnya. Karena kita ini sasarannya kan anak-anak SD gitu ya. Jadi. Kalau SD itu kan masih kategori anak-anak. Jadi kita sesuaikan. Jadi kita pernah mengadakan. Storytelling. Jadi kita mendatangkan seorang narasumber. Kemudian. Dia menyampaikan. Pesan. Terkait dengan maulid. Nabi Muhammad SAW. Kita juga. Itu khusus biasanya kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian kalau kelas 4 sampai kelas 6. Nanti bisa jadi. Pernah kita mengadakan. Seperti kajian. Kita mendatangkan motivator. Untuk memotivasi. Jadi. Selama ini. Kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Jadi kelas bawah. Lebih ke storytelling misalnya. Yang kas atas. Kajian. Ataupun motivator. Dulu di masa pandemi. Kita juga pernah mengadakan event lomba. Di maulid in India. Di maulid in India. Lomba cerita islami. Kultum. Itu kita pernah. Jadi itu yang sudah pernah dilakukan. Dilakukan di SDPK. Luar biasa. Kalau yang tadi disampaikan tidak bid'ah. Badan. Badan. Motivasi. Setelah itu malah bagus. Jadi peringatan itu. Nanti sebagai kita. Bentuk reminder. Bahwa kita. Sebagai umat Nabi itu. Tidak perlu untuk. Refresh kembali iman kita. Charge iman kita dengan cara. Mengingat lagi. Biar semakin cinta. Biar semakin cinta. Dengan Nabi Muhammad. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ke Ustaz Izan lagi Ustaz. Ini terkait. Sejarah kelahiran Nabi Ustaz. Sejarah kelahiran Nabi. Kayaknya saya pernah mendengar. Itu katanya ketika Nabi lahir. Itu. Sehingga sana. Kaisar Romawi atau Persia. Sampai berguncang. Terus. Apa gitu. Alam apa. Kejadian-kejadian alam. Itu. Apakah benar. Atau mungkin bisa dijelaskan. Sejarah kelahiran Nabi itu bagaimana Ustaz. Mungkin ini. Membusanya gitu. Jadi. Nabi Muhammad. Itu lahir pada. Tanggal 12 Rabiul awal. Apabil awal. Kalau pada. Masehinya. Kalau tidak salah. 22 April. 571 Masehi. Nah. Dan yang menarik. Ketika kelahiran Nabi Muhammad ini. Yang ini sudah. Umum kita. Umum sudah diketahui. Dinamakan juga dengan Amul Fil. Atau tahun gajah. Tahun gajah itu. Tahun gajah. Tahun gajah. Yang ketika itu. Ketika. Nabi Muhammad lahir. Yang dimana. Pasukan. Abraha ya. Pasukan yang dimimpin oleh Abraha itu. Mengendari gajah. Untuk menyerang. Makkah. Makkah. Ka'bah itu. Ka'bah itu. Ka'bah Niko. Karena. Abraha ini. Berkeinginan untuk. Memindahkan. Ka'bah. Memindahkan pusat. Ibadah itu. Giblat itu. Keputatah. Daerah Yaman. Karena. Ketika itu memang. Ka'bah ini sangat. Exisnya luar biasa. Pengarah luar biasa. Dan yang berkuasa di situ. Kaum-kaum Quraysh. Tapi. Dalam Alfil pun juga dijelaskan. Ketika pasukan Abraha menyerang. Di hari lahiran Nabi Muhammad. Allah mengirimkan. Burung Ababil. Dengan. Membawa tanah liat. Yang berasal dari. Neraka. Dilemparkan kepada Abraha. Selesai itu. Tapi untuk. Ngapun Tuhan setelahnya. Belum. Belum. Membaca lebih jauh. Berkaitan dengan. Diguncang atau tidaknya. Saya belum. Lebih jauh. Peristiwa yang. Terjadi adalah. Itu. Pasukan bergaca. Ketika Nabi Muhammad. Lahir. Kalau yang. Bumi apa. Kayak apa. Kaisar. Singgah sananya berguncang. Atau fenomena. Alam mana saya pernah baca. Apa benar ya kok. Sampai singgah sananya berguncang. Berarti hanya. Yang peristiwa yang. Soheh adalah itu ya. Peristiwa. Penyerangan pasukan bergaca. Ke Ka'bah. Itu pasti benar. Karena di Al-Quran ada. Terima kasih. Ustaz. Selanjutnya ke. Ustaz Taranto. Jadi kan disampaikan juga. Terkait PHBI ya. PHBI. Kan ada. Apa saja itu PHBI. Terus. Tujuannya PHBI itu apa Ustaz? Oke. Kalau. Tentang PHBI. PHBI yang sudah di. Diterjakan di SD Muhammadiyah PK ini adalah. Diantaranya. Seperti. Peringatan Israq Mirad. Israq Mirad. Peringatan. Maulud Nabi Muhammad. Maulud Nabi Muhammad. Kemudian. Hari Raihidul Fitri. Ya. Hari Raihidul Fitri. Termasuk. Hidul Adha. Hidul Adha. Itu. Kita masukkan ke dalam PHBI. Atau peringatan. Hari Raihidul Adha. Nah kemudian. Untuk. Tujuan. Tujuannya. Tujuannya. Tujuannya pada PHBI itu. Kalau kita berbicara tentang. Tujuan. Tentu ini kita tidak terlepas dari. Mindset yang seharusnya ditanamkan oleh. Seorang muslim. Artinya. Ketika orang-orang barat. Itu dia berpikir. Pemikiran itu harus ke depan. Dan jangan kembali ke masa lalu. Artinya. Jangan pernah berpikir ke masa lalu. Itu sebenarnya tidak sepaham dengan Islam. Jadi kalau Islam itu justru. Malah. Banyak belajar dari masa lalu. Karena dengan belajar sejarah. Itu kita akan jadi mengerti. Tentang maulid misalnya. Tadi disampaikan Ustadz Izzat. Ternyata. Tanggalnya ini. Kemudian bersama dengan peristiwa ini. Jadi itu. Itu menurut saya penting. Menurut saya penting. Maka ini kembali kita serambi mengingatkan. Kepada anak-anak. Kalau di maulid ini. Berarti kan kita kembali mengingatkan. Kepada anak-anak kita di SDM UDPK itu. Untuk kembali membuka. Wacana yang sudah ada barangkali ya. Bahwa. Kelahiran Nabi Muhammad itu. Ternyata di tanggal sekian. Di sekian. Di sekian. Bersamaan dengan peristiwa. Tentara bergajah misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi harapannya adalah. Ketika berbicara dengan tujuan itu. Ada dua hal. Yang pertama adalah tentang. Tujuan khusus. Jadi kalau tujuan khusus. Kita sesuaikan dengan momennya Ustaz. Jadi misalnya. Ini maulid itu tadi. Kita mengingatkan tentang. Kelahiran Nabi Muhammad. Ada lagi nanti misalnya. Di satu muharam Ustaz. Satu muharam. Di satu muharam. Berarti kan kita memiliki tujuan. Mengingatkan kembali akan kalender kita. Kalender hijrihan misalnya. Seperti itu. Kemudian. Ketika. Berbicara tentang. Tujuan secara umum. Ya itu tadi. Kita tidak boleh kembali kepada. Kita harus kembali kepada sejarah. Karena sekali Islam tidak bisa terlepas dari. Sejarah. Sejarah merah gitu. Ya. Israq merah. Itu kan kita juga harus. Kembali kepada sejarah gitu. Kalau kita tidak tahu. Bersalai serah merah. Kita tidak akan pernah tahu. Perintah sholat itu. Suaraqah. Dan sebagainya Ustaz. Sangat penting ya. Sejarah ya harus. Apalagi sejarah Islam. Terlalu. Oke. Selanjutnya Ustaz. Izan ini Ustaz. Terkait Nabi Muhammad. Sebagaimana yang kita ketahui. Kan Nabi Muhammad ummi ya. Tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Padahal. Di sisi lain. Nabi Muhammad juga. Seorang yang cerdas. Atau fatonah. Itu. Bagaimana Ustaz. Kayaknya kan. Kayak berlawanan. Tidak bisa baca. Tidak bisa menulis. Tapi kok cerdas. Itu bagaimana Ustaz. Tolak ukur dari kecerdasan itu. Tidak hanya dilihat dari kemampuan. Tulis menulis. Atau. Literasi. Sekarang ya. Baca. Tulis. Itu bukan menjadi. Tolak ukur patent. Kan banyak faktor-faktor. Atau banyak. Aspek-aspek lainnya. Yang mempengaruhi. Kecerdasan itu. Nabi Muhammad cerdas. Tapi. Disampaikan. Bahwa Nabi Muhammad itu. Umi. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Salah satunya nih ku. Karena. Ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah. Melalui Malaika Jibril. Semisal. Kalau kita balikkan Ustaz. Nabi Muhammad bisa membaca. Bisa menulis. Mahir dalam segala. Nanti. Bisa jadi. Yang ditangkap oleh. Umat Nabi Muhammad ketika waktu itu. Itu malah bukan. Dalil dari Allah. Bukan dari Allah datangnya. Karena itu. Malah bisa jadi. Wah itu karangan Nabi Muhammad ini. Wah karangan sendiri ini. Dan malah tercampur. Maka dari itu. Allah memilih Nabi Muhammad. Sebagai ummi. Karena memang. Wahyu yang disampaikan. Murni dari Allah SWT. Dan. Di zaman dulu. Kaum Quresh itu. Tidak ada. Tulis menulis. Baca tulis menulis. Tidak ada. Terutama. Untuk orang-orang yang Islam. Jadi orang-orang yang. Kekalangan bangsa. Nanti yang dapat pendidikan. Karena. Kaum-kaum Quresh ketika. Zaman dulu. Lebih. Pada. Mengandalkan daya ingat. Nah. Sekarang pun. Sambing. Kita lihat mungkin. Generasi-generasi yang. Sebelum. Saya. Saya kan masih. Masih muda. Sebelum saya. Daya ingatnya. Sangat kuat. Bahkan. Bapak ibu saya pun. Wah keingatannya. Daya ingatnya sangat kuat. Nah itulah. Apa namanya. Kaum Quresh mengandalkan daya ingatnya. Dan malah orang-orang yang belajar. Baca tulis. Itu malah diolo-olo. Karena merasa. Dulu daya ingat itu sangat di. Di. Sangat di. Utamakan. Kalau misalkan gak pakai daya ingat. Wah dianggap rendah. Tapi Allah. Membalikkan itu semua. Nah. Kemudian. Nabi Muhammad inilah yang nanti. Menjadi. Pelopor. Bagaimana nanti. Umat-umatnya bisa. Membaca dan menulis. Maka nabi Muhammad ketika. Nabi Muhammad ketika. Menyampaikan wahyu. Itu ada. Sahabat yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama sebagai. Penghafad Al-Quran. Dan yang kedua sebagai. Penulis Al-Quran. Penulis. Salah satunya. Zaid bin. Sabit. Penulis. Makanya. Nabi Muhammad. Mungkin kalau. Kita nyari lagi. Sekarang ini kan banyak. Tulisan-tulisan yang. Terkadang. Kredibilitasnya. Agak kurang. Maksudnya. Sumbernya dari mana. Itu nanti bisa. Ada yang menyampaikan bahwa. Nabi Muhammad ini berproses. Tulis-punis padahal. Padahal. Sampai wafat pun. Nabi Muhammad tidak bisa. Membaca dan menulis. Sampai wafat. Lebih pada. Menghafal ya. Kemudian menyampaikan pada umatnya. Maka umatnya nanti terbagi kedua itu. Ada yang menghafal. Ada yang menulis. Begitu. Berarti. Bisa membaca. Bisa menulis itu. Bukan tolak ukur. 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 Selanjutnya. Ustaz ini kan ada buku. Yang sangat fenomenal ya. Bahkan seluruh dunia. Terkait. Apa. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Dan penulisnya itu. Apa. Menuliskan Nabi Muhammad itu nomor satu. Bukan. Mengalahkan Albert Einstein. Mengalahkan Yesus atau yang lain sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Anu Ustaz. The most influential. Influence. Apa tak? Namanya lah. Itu mukanya yang orang berpengaruh gitu. Begini Ustaz. Karena anak kita tahu ketika datangnya Nabi Muhammad itu banyak hal yang berbeda. Contoh ketika zaman dahulu. Dimana kita semua tahu perempuan, anak-anak itu benar-benar ditindas. Banyak orang tua itu yang beranggapan bahwa kalau kita punya anak perempuan itu merupakan aib. Tapi Nabi Muhammad enggak seperti itu. Jadi ada beberapa bidang yang mempengaruhi dunia karena kedatangan Nabi Muhammad. Salah satunya dari bidang agama. Nabi Muhammad datang kepada umatnya, datang ke dunia, didatang oleh Allah SWT, merubah segalanya. Nah perempuan yang dulunya diinjak-injak, yang ditindas, anak-anak yang dulunya diremehkan, diangkat derajatnya. Diangkatlah kemuliaan perempuan itu. Itu dari bidang agama seperti itu. Yang lainnya dari bidang sosial. Nabi Muhammad benar-benar sangat mengayomi masyarakatnya. Dari bidang politik, Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang ideal, ya adil dan bijaksana, bisa memerintah Jazirah Arab sebesar itu di bawah komandan Nabi Muhammad SAW. Maka pengaruh Nabi Muhammad sangat besar dibandingkan yang lainnya. Kalau mungkin ilmuwan-ilmuwan kan dalam bidang tertentu. Oh ya betul. Tapi Nabi Muhammad dari berbagai bidang, punya pengaruh besar di situ. Berarti membawa perubahan yang luar biasa ya, sehingga menjadi nomor satu. Agen of change. Terima kasih. Selanjutnya ke Ustadz Anto, Ustadz. Terkait PHBI di SD Muhammad di HPK. Untuk PHBI di SD Muhammad di HPK ini sejauh mana keberhasilannya? Apakah sudah sesuai tujuan atau belum? Atau bagaimana, Ustadz? Ya kalau kita berbicara tentang keberhasilannya dari suatu program itu kan banyak indikatornya Ustadz. Selama ini kegiatan yang sudah dilakukan di SD Muhammad di HPK yang dipinggai dalam PHBI atau peringatan dari besar Islam itu. Selama ini kita lihat dari beberapa kegiatan, antusias anak-anak itu sangat antusias Ustadz. Jadi sebagai contoh misalnya ketika Usrok Merot, Maulid itu kadang kita mengadakan storytelling, bercerita yang saya ingin mendungeng, itu kan anak-anak kan jadi suka seperti itu. Kalau kelas 1-3 itu suka. Kemudian kelas 4-6 misalnya kita adakan kajian atau mungkin semi-semi motivasi, kita adakan motivator. Itu kan motivator itu pandai segala, dia punya ilmu cara menggugah jiwa anak-anak itu. Jadi dari sisi antusias, misalnya Allah antusias, semangat, dan pesan-pesan yang disampaikan oleh arah sumber yang kita titipkan, misalnya Allah tersampaikan dengan baik. Karena memang kita menyesuaikan tingkat perkembangan anak. Ini kelas bawah dengan storytelling misalnya, kelas atasnya dengan motivasi atau motivator ya. Ataupun misalnya seperti kegiatan pawai, pawai itu anak-anak juga sangat antusias. Satu muharam itu ya, keliling. Itu awal lebih semangat ya itu. Dan kalaupun misalnya pesan yang disampaikan oleh seorang arah sumber, mungkin yang berkaitan dengan ibadah ataupun akhlak gitu ya. Jadi kalau dia si momo di HPK ini kan sebenarnya habits yang harus ada itu kan arahnya itu pasti di ibadah dan akhlak juga. Jadi semua komponen itu bekerja bersama-sama untuk menciptakan akhlak anak yang baik, untuk menciptakan ibadah anak-anak yang baik juga. Jadi ya selama ini seolah untuk kegiatan BAPI dapat berjalan dengan baik, tapi sekali lagi ke depan kita perlu juga ada evaluasi-evaluasi yang tidak lanjut ya Ustaz. Insya Allah sudah sesuai dengan tujuan kita setiap kegiatan. Oke Ustaz. Terus Ustaz Izan, Ustaz. Untuk sifat-sifat Nabi Muhammad kan sangat banyak, sangat luar biasa. Yang perlu kita telah danik itu apa saja Ustaz? Jadi Nabi Muhammad kan ini ya Ustaz merupakan sama seperti kita semua sebenarnya. Kul'in nama anabah syarumis lukum, itu di Al-Kahfi disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu ya seperti manusia biasa, seperti kita semua. Walaupun memang Nabi Muhammad ini mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah yang sudah pasti masuk surga, tapi salah satu yang memang bisa relate ya Ustaz untuk anak SD itu bisa, atau untuk kita semua itu sifat rendah hati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sudah, walaupun sudah terjamin masuk surga-sifat yang masih tetap rendah hati. Masih tetap ya ibadah mengajak kaumnya. Apalagi yang ya kita semua, walaupun alam kita semua besok di malam. Belum dijamin, belum ada jaminan. Sifat rendah hati Nabi Muhammad yang perlu kita teladani, kita contoh. Kalau nanti lebih luas lagi, sebagai pemimpin, Nabi Muhammad ini pemimpin dalam berbagai kelompok nih, itu juga bisa kita teladani. Mungkin buat untuk yang sekarang mungkin ya, dalam pemerintahan bisa Nabi Muhammad ini pemimpin yang adil, bijaksana. Pemimpin ideal. Ideal sekali. Nanti kalau lebih mengkursi lagi dalam keluarga, Nabi Muhammad sebagai pemimpin keluarga. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Bagaimana bisa Nabi Muhammad itu adil kepada istri-istrinya. Nah, iya ini. Perlu dicontoh ini. Misalkan tahu ini. Istri-istrinya. Istri-istrinya. Ustaz, sudah? Berapa istrinya Ustaz? Belum, Ustaz. Oh, belum tahu. Saya masih single. Ya, nanti bisa diagendakan. Masna Wasulasa Warubah. Itu empat. Atau ditambah. Dua tambah dikat, tambah empat. Itu sebagai kepala keluarga ya. Bagaimana bisa menjadi contoh bagi keluarganya. Atau juga bahkan contoh bagi orang lain. Sebagai ayah juga ya untuk anak-anak. Itu ya sifat siun Nabi Muhammad. Dan mungkin banyak sekali yang bisa kita telah dan yang bisa kita contoh. Terakhir nih, sahabat podcast yang ada di rumah. Terkait closing statement dari Ustaz Taryanto dan Ustaz Izan. Mengguh, dari Ustaz Taryanto dulu mengguh. Closing statement ya tadi? Berarti udah mau selesai. Terakhir. Nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Padahal tadi di akhir-akhir pembahasannya bagus. Nanti dibahas lagi itu. Padahal. Baik. Kalau dari saya. Jadi, kegiatan peringatan Nabi Besar Islam yang ada di SD Momedia Program Khusus Taburat Surakarta ini. Ini adalah kegiatan yang positif. Artinya, kita harus mempertahankan Ustaz. Setidaknya, di kegiatan BAPI DSD Momedia Program Khusus itu kan ada seperti kegiatan Israq Merot. Maulid Nabi. Kemudian peringatan Satu Maharam. Dan termasuk dalamnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang masing-masing itu, kita mengadakan kegiatan yang berbeda. Sesuai dengan momennya. Seperti itu. Nah, selama ini kegiatan kita memang secara umum belum sempat dirasakan secara langsung oleh halayat luas. Jadi memang kita adalah, sasaran utamanya kita adalah anak-anak kita. Anak-anak. Iya, anak-anak kita. Jadi kita sekali lagi mengingatkan tentang sejarah. Kemudian, sesekali kita juga memberikan pesan kepada anak-anak tentang akhlak, tentang ibadah, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan internal di sekolah seperti itu. Nah, nanti harapannya adalah kegiatan BAPI ini kita nanti bisa sampai menyentuh ke masyarakat yang lebih luas. Kedepannya, ya. Kita mengadakan mungkin event apalah yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Tetapi pada prinsipnya saat ini memang kita adalah, sasaran utamanya adalah sementara-anak. Fokuskan anak-anak. Oh, begitu. Begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Tarianto. Selanjutnya, Ustaz Izan. Mungkin Ustaz closing statement. Mungkin dari saya, maulid ini, ya kita ambil hal positifnya saja nih. Salah saya itu sebagai pengingat kita, ya kita semua termasuk, semoga Ustaz. Tersemoga kita semua, ya kita termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Tentunya, tidak serta-merta otomatis. Kita perlu proses, kita perlu tahap-tahapan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas keimanan kita. Terutama kita sebagai guru, ya Ustaz. Kita sebagai guru, kita terus mengajak anak-anak kita untuk terus meningkatkan keimanan. Salah satunya melewat ibadah, pembinaan ibadah, dan juga akhlaknya. Itu saja harapan kita semua, ya dalam kehidupan afterlife. Afterlife, ya semoga kita semua bisa bertemu nanti di sebagian. Semoga kita bertemu di telaga, ya telaganya Nabi Muhammad. Amin, amin. Sahabat podcast yang ada di rumah, Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, ya. Wawasan kita semakin luas terkait luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Terakhir, dari saya, untuk selaku host, apabila selama berbincang-bincang ada kesalahan, atau dari narasumber mungkin ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax